Lembah Tiga Malaikat Jilid Sembilan Ah ah ah, mana, mana, aku justru merasa berbangga hati karena siang malam sepanjang perjalanan ada seorang gadis secantik nona yang mendampingiku, kuik soat kun ternyata manis, setelah membereskan rambutnya yang panjang dia berkata. Ah ah ah, mana bisa menangkan kecantikan Biao Hoa Lengcu-mu itu? Aku tahu, meski orangnya berada di sampingku, namun hatimu sudah melayang jauh ke sisi tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng menjadi tertegun. Dari mana kau tahu kalau aku kenal dengan Biao Hoa Lengcu? Tanyanya. Hubungan Kongcu dengan Biao Hoa Lengcu telah tersebar sampai di seantro jagad, setiap orang tahu akan persoalan ini, setiap orang juga mengetahui akan hubungan kalian berdua. Sungguhkah perkataan itu tanya Bu Yung Im Seng agak tertegun? Kuik soat kun segera tertawa. Bisa mendapat pasangan yang begitu cantik, lihai dan berbudiluhur seperti Biao Hoa Lengcu, sesungguhnya merupakan suatu kebanggaan bagimu, mengapa kau takut diketahui orang? Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Harap Nona jangan salah paham, hubungan kami berlangsung belum lama, saat berkumpul pun cuma beberapa hari, seandainya sampai tersiar berita sensasi di dalam dunia persilatan, hal itu akan merupakan suatu kejadian yang merikuhkan sekali. Kuik soat kun segera tertawa geli, jangan gelisah dulu, serunya, aku cuma membohongimu, orang yang betul-betul mengetahui akan hubungan kalian hanyalah perkumpulan liji pang kami, selain itu masih jarang sekali yang tahu. Bu Yung Im Seng segera mengelihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, katanya. Kini kita sudah berada di perjalanan, apakah Nona bersedia memberitahukan kepadaku, kemana sebenarnya kita akan pergi? Kuik soat kun termenung sebentar, lalu menjawab. Apakah pangcu kami tidak memberitahukan kepadamu? Tidak, kata Bu Yung Im Seng sambil menggeleng. Jika pangcu kami pun tidak menyinggung soal itu kepadamu, maka aku berani untuk memberitahukan hal ini kepadamu pula. Waktu itu pangcu kalian khawatir kalau aku sampai membocorkan rahasia tersebut, karena itu ia tidak bersedia memberitahukan kepadaku, tapi sekarang aku telah berada dalam satu kereta bersama Nona, apakah Nona masih khawatir juga? Aku merasa percaya sekali dengan kongcu, cuma sayang peraturan yang berlaku dalam perkumpulan liji pang ketat dan keras, segala sesuatu yang tidak dipesankan pangcu kami, aku yang rendah tak berani memutuskannya, mendengar itu Bu Yung Im Seng segera tersenyum. Ah ah ah, masa urusan kecil itu pun melanggar peraturan perkumpulan. Ye ah ah, karena aku percaya, ketidakpercayaan pangcu kami terhadap kongcu adalah disebabkan karena dia khawatir kau membocorkan rahasia tersebut. Dengan sinar metu yang tajam Bu Yung Im Seng menatap wajah kwik soatkun lekat-lekat, setelah itu katanya sambil tertawa. Kenapa kau begitu yakin? Sudah lama sekali aku mengikuti pangcu aku pun cukup mengetahui perangainya, tak mungkin dia memberi jawaban secara belak-belakan begitu. Bu Yung Im Seng tertawa hambar. Aku sendiri pun menduga demikian, setelah berhenti sejenak dan termenung beberapa saat lamanya, kembali ia berkata, Sekarang pangcu kalian berada di mana? Walaupun aku tidak mengetahui jejaknya tapi aku percaya sebelum kongcu naik gunung pangcu kami sudah pasti telah sampai di sana. Oh oh, rupanya Gio Hang Sian Chu tinggal di atas gunung seru Bu Yung Im Seng, kwik soatkun segera tertawa. Banyak bicara pasti akan salah, ucapan tersebut nyatanya memang tepat sekali, cuma gunung yang ada di dunia ini terlalu banyak, kendatipun kongcu amat cerdik, sebelum tiba di tempat tujuan tak nanti kau bisa menduga apa nama gunung itu. Mendadak kereta yang ditumpangi itu berhenti. Aneh, kenapa begitu guman kwik soatkun dengan kening berkerut? Terdengar Seng kusir berkata dari luar kereta, di depan ada sebuah kereta yang merintangi jalan lewat kita. Dengan perasaan tergerak, pelan-pelan kwik soatkun menyingkap tirai dan mengintip keluar. Betul juga, tampak sebuah kereta berhenti lebih kurang dua kaki di depan sana dan menghadang lewat mereka. Kwik soatkun meneliti juga jalan lewat kereta tersebut, ternyata merupakan sebuah jalan datar, entah mengapa kereta itu berhenti dan tidak berjalan. Maka dia pun berkata, Coba kita lihat, apakah bisa melewati dari sampingnya. Aku rasa sulit untuk melewati dari sampingnya sahut kusir itu setelah memperhatikan sekejap keadaan di depan sana. Coba sajalah dulu. Seandainya tidak lewat, terpaksa kita dorong kereta mereka ke samping. Kusir mengiakan dan pelan-pelan menjalankan keretanya maju ke depan. Sambil menurunkan kembali tirai di depan kereta, Kwik soatkun bergumam seorang diri. Aneh, sungguh aneh. Ada apa tanya Buyung Im Seng? Sebuah kereta berhenti tepat di tengah jalan dan merintangi jalan lewat kita, macam apakah kereta itu? A-a-a-a, kereta kan sama semua bentuknya, masa ada kereta yang bentuknya istimewa. Coba kulihat. Dia membuka tirai dan mengintip keluar. Tampak kereta tersebut berkerudung kain hitam di sekelilingnya, bentuk maupun keadaannya persis seperti kereta yang ditumpangi oleh Ji Seng, malaikat kedua, pada malam itu. Buru-buru ia menurunkan kembali tirainya, dan berkerut kening, katanya kemudian. Nona kenal dari kereta itu? Tidak kenal, cuma aku sedikit mengerti tentang kereta kuda, kalau dilihat dari bentuknya yang istimewa, tampaknya kereta tersebut memang khusus dipakai untuk menempuh jarak jauh. Selama ini kalian orang-orang Lijipang tersohor karena ketajaman pendengarannya, tahukah kau siapa penumpang kereta tersebut? Tanya Buyung Im Seng lagi. Soal itu aku tidak tahu, aku tahu. Wah, kalau begitu tidak sedikit dunia persilatan yang kongcu ketahui seru kuik soat kun sambil tersenyum manis. Buyung Im Seng berkata, Bila dugaanku benar, tampaknya persoalan ini tidak begini sederhana. Siapakah orang dalam kereta itu? Ji Seng Chu, malaikat kedua, dari Sam Sengbun paras muka kuik soat kun segera berubah hebat. Kau tidak salah melihat serunya. Aku merasa kereta itu mirip sekali bentuknya, cuma dalam hati aku tak begitu yakin. Tiba-tiba kuik soat kun menggulung tirai dan berbisik kepada Seng kusir kereta. Hati-hati sedikit, jangan sampai terjadi bentrokan kekerasan dengan mereka setelah menurunkan kembali tirainya, dia melanjutkan. Kongcu, andai kata terjadi sesuatu peristiwa, biar aku saja yang menghadapi, sedang kongcu dipersilahkan beristirahat saja sambil menahan diri. Baik, aku akan mengintip Ji Seng Chu tersebut dari dalam kereta, ingin kulihat bagaimanakah bentuknya. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, mendadak terdengar seseorang mementak suara dingin. Hai, sudah butakah matamu? Tidak kau lihat di sini ada kereta sebesar ini. Kuik soat kun segera menyingkap tirai dan pelan-pelan berjalan keluar dari dalam kereta. Jelas perempuan itu tak ingin sampai terjadi bentrokan kekerasan dengan pihak lawan. Diam-diam buyung imseng juga menyingkap ujung tirai serta mengintip keluar. Tanpa seorang kakek berwajah bersih berdiri di samping kereta dan melotot ke arah kusir kereta tersebut dengan wajah penuh kegusaran. Bocah kusir kereta itu pun tampak wajah gusar tampaknya kemarahan itu sudah hampir meledak. Pelan-pelan kuik soat kun berjalan menghampirinya, setelah membentak mundur si bocah kusir, dia menjura kepada kakek itu seraya berkata. Loh Ciam Pua, jangan marah, dia masih muda tak tahu urusan, buat apa Ciam Pua mesti ribut dengannya? Sementara buyung imseng sedang berpikir, sayang aku tak bisa melihat jelas pada malam itu, entah betulkah kakek itulah si kusir kereta tersebut? Terdengar kakek bermuka bersih itu tertawa dingin, dengan cepat dia menangkap pinggiran kereta tersebut, kemudian tanpa mengerahkan banyak tenaga, tahu-tahu ia sudah menarik ke samping, lalu serunya. Nah sekarang kalian boleh lewat terima kasih banyak Ciam Pua. Kembali kakek itu mengalihkan sorot matanya ke wajah si bocah kusir tersebut, kemudian katanya dingin. Masih muda sudah tak tahu sopan santun coba kalau tidak memandang di atas wajah nona ini, Lohu akan penggal batok kepalamu itu, bocah kusir itu hendak membantah, tetapi segera dibentak kuik soat kun agar mundur. Kuik soat kun khawatir bocah kusir itu bentrok lagi dengan si kakek bermuka bersih, sampai kereta mereka berada beberapa kaki jauhnya, ia baru naik ke dalam kereta. Melihat itu, buyung imseng segera berkata, Nona hati-hati benar kau. Bukan menjawab kuik soat kun, melainkan balik bertanya. Apakah kau melihat jelas, kereta tersebut adalah kereta yang ditumpangi Ji Seng Chu dari Sam Seng Bun sampai sekarang pun aku masih belum begitu yakin. Kuik soat kun tersenyum. Perduli kereta itu adalah kereta yang ditumpangi Ji Seng Chu dari Sam Seng Bun atau bukan, yang pasti kakek bermuka bersih itu adalah seorang manusia yang amat sukar dihadapi. Kau kenal dengannya? Kuik soat kun manggut-manggut. Yee, aku memang kenal dengannya, cuma dia tidak kenal aku, meski dunia persilatan sangat luas, tidak sedikit gembong-gembong iblis dan jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan yang diketahui oleh perkumpulan Li Ji Pang. Siapakah kakek itu? Tiaului Chiang, pukulan angin geledek, Sim Hong, wataknya persis seperti pukulannya, panas, berangasan dan kasar, tiga patah kata salah berbicara, ia segera turun tangan membunuh orang. Oleh sebab itu, sikap Nona terhadapnya baru sangat berhati-hati. Titik kelemahan yang paling besar dari orang ini adalah tidak tega menyerang orang yang berwajah manis, sikapnya yang selalu sopan santun, senyuman dikulum dan mengalah justru sangat mengena pada titik kelemahannya itu. Mendengar keterangan tersebut, Bu Yung Im Seng segera menghela napas panjang. A-A-A-I-I. Li Ji Pang benar-benar sangat liai, bukan cuma ketajaman metu dan pendengarannya saja yang liai, sehingga banyak jago kenamaan yang dikenal, lagi pula memahami jelas semua watak dan titik kelemahan dari orang-orang itu, yaa, jika tahu diri dari lawan, semua pertempuran baru bisa dimenangkan. Berbicara dari kemampuan Sim Hong, tak mungkin ia termasuk salah seorang dari tiga malaikat, tapi kalau dia hanya berkedudukan sebagai kusir dari Ji Seng Chu, kemungkinan tersebut besar sekali. Bagian ke-13 Bagaimanakah kedudukan Sim Hong dalam dunia persilatan tanya Bu Yung Im Seng kemudian? Kedudukannya tinggi sekali, baik golongan hitam maupun golongan putih semuanya menaruh rasa was-was kepadanya. Kalau begitu, dia adalah seorang manusia yang sulit dihadapi. Benar, siapa saja yang berani mengusik dirinya, sudah pasti akan dibikin pusing juga kepalanya. Nona, tampaknya tidak sedikit jagoan dunia persilatan yang kau pahami, sudah kukatakan tadi, perkumpulan Li Ji Pang kami sangat memperhatikan keadaan situasi dalam dunia persilatan, serta gerak-gerik dari orang kenamaan. Dunia persilatan, asal orang itu merupakan salah seorang tokoh termasyur dalam dunia persilatan, dengan cepat kami akan mengingat rot wajahnya serta keistimewaannya, dan keterangan tersebut kami sebar luaskan kepada semua. Anggota perkumpulan kami, sehingga bila berjumpa di kemudian hari, dengan cepat mereka dapat mengenalinya. Mendengar perkataan itu, diam-diam Buyung Im Seng merasa amat menyesal, pikirnya. Aku bisa bertemu dengan kereta itu tapi tak bisa memastikan apakah Sim Hang adalah kusir kereta itu atau bukan, sesungguhnya tindakanku ini boleh dibilang terlampau gegabah. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata. Aku hanya teringat dengan bentuk keretanya, tapi tak bisa memastikan apakah kusir kereta itu adalah Sim Hang atau bukan. Kuik Soat Kun segera tersenyum. Aku rasa kusir itu pasti duduk di depan kereta tanpa berkutik pada waktu itu, maka kau baru tidak menaruh perhatian kepadanya. Buyung Im Seng menjadi tertegun. Kagum, sungguh mengagumkan serunya kalau didengar dari ucapan tersebut seakan-akan waktu itu kau pun hadir di sana, ah-ah-ah-ah, aku cuma menduga saja, tak kusangka kalau dugaanku ternyata tepat sekali. Perkumpulan kalian termasyur karena ketajaman pendengarannya, tentunya tak sedikit bukan masalah ketiga orang sengcu dari Sam Seng Bun yang kalian ketahui. Demi masalah tersebut perkumpulan kami sudah mengerahkan banyak tenaga, tapi belum pernah berhasil menjumpai raut wajah dari ketiga orang sengcu dari Sam Seng Bun itu. Diam-diam Buyung Im Seng berpikir kembali. Tampaknya tidak sedikit rahasia dunia persilatan yang diketahui budak ini, berbincang-bincang dengannya jauh melebih membaca buku selama 10 tahun, aku harus mengajaknya berbicara baik-baik, dengan begitu baru banyak manfaat yang bisa kupetik darinya. Berpikir sampai di situ, ia pun lantas bertanya. Sampai sekarang aku masih tidak mengerti, kenapa ketiga orang sengcu itu selalu menyembunyikan diri, dan enggan berjumpa dengan masyarakat? Tentu saja ada sebabmu sababnya, apa sebabmu sababnya? Soal ini tak berani ku katakan, cuma kalau dipikir kembali ada tiga macam kemungkinan. Tolong Nona terangkan tiga macam apa saja? Pertama, kemungkinan besar mereka tokoh-tokoh kenamaan dalam dunia persilatan yang bahkan mungkin sekali mempunyai nama baik di mata umum, maka mereka tak bisa menampakkan diri. Lalu, kemungkinan kedua adalah mungkin mereka sengaja menciptakan semacam suasana yang serba misterius agar bisa mengelabdobai pendengaran para jago di dunia ini. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, kalau dibilang sesungguhnya agak khayal. Kenapa? Sebab alasan itu tidak masuk akal, malahan orang bisa tidak percaya bila kita kemukakan keluar. Coba katakanlah kepadaku. Aku curiga kalau beberapa orang itu adalah mereka yang sudah lama meninggal dunia. Buyung Im Seng benar-benar terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu. Ucapanmu benar-benar sangat mengejutkan sekali, katanya. Kau bilang orang-orang itu adalah sukma gentayangan, maka sengaja keadaannya menjadi serba misterius? Kwik Soatkun segera tertawa. Apakah Buyung Kongcu percaya dengan setan? Ia balik bertanya. Aku tidak percaya dengan cepat. Buyung Im Seng menggelengkan kepala berulang kali. Aku juga tak percaya ada setan, apalagi sekalipun ada setan, setan pun tidak akan seseram manusia. Ucapan Nona itu mengandung maksud yang sangat mendalam sekali, aku tak mengerti. Sederhana sekali, aku mengatakan bahwa orang-orang itu cuma pura-pura mati, padahal mereka masih segar bugar hidup di dunia ini, hanya saja orang di dunia ini mengira mereka sudah mati, tentu saja takkan menduga kalau perbuatan tersebut adalah hasil karya dari mereka. Siapa-siapa saja orang itu. Setiap jago kenamaan dalam dunia persilatan yang dalam 20 tahun terakhir ini mati tanpa ditemukan mayatnya, boleh dibilang mencurigakan semua, termasuk ayahnya. Paras muka Buyung Im Seng berubah hebat, agaknya dia ingin mengumbar hawa amarahnya tapi perasaan itu kemudian dikendalikan kembali, sambil tertawa Ewa katanya. Yee, alasan ini memang terhitung sangat hayal dan tidak masuk akal, aku juga tahu, sekalipun ku utarakan belum tentu orang akan mempercayainya kata Kwik Soatkun sambil tersenyum. Setelah itu, kemungkinannya juga kecil sekali, apakah pemikiran ini adalah hasil analisa dari pangcu kalian? Aku sendiri yang memikirkan alasan tersebut. Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Ucapanmu itu benar-benar amat mengejutkan hati orang. Kwik Soatkun sama sekali tak menjadi gusar, sambil tertawa manis kembali katanya. Kita tak usah membicarakan persoalan ini lagi, bagaimana kalau kita berganti acara saja? Yee, bagaimana kalau kita membicarakan soal Giyohang Sian Chu Kwik Soatkun termenung dan berpikir sebentar, lalu jawabnya. Tidak banyak yang ku ketahui tentang Giyohang Sian Chu. Harap Kong Chu jangan menaruh harapan yang terlampau besar kepadaku. Biar sedikit asal tahu daripada sama sekali tidak tahu menahu tentang dirinya, kalau begitu tanyalah. Apa yang ku ketahui tentu akan ku jawab dengan semestinya. Bagaimana ilmu silat yang dimiliki Giyohang Sian Chu? Lihai sekali, sebab itu dalam tugas yang dilaksanakan Kong Chu kali ini, kau hanya boleh menggunakan akal, tak boleh dengan kekerasan. Mengapa dia dinamakan orang sebagai Giyohang Sian Chu Dewi Lembah Kemala apakah dibalik namanya itu masih ada hal-hal yang lain? Berhubung dia pandai sekali memelihara lebah kuning, wajahnya juga cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, maka orang persilatan menyebutnya sebagai Giyohang Sian Chu. Memelihara lebah kuning. Suatu kepandayan yang menakutkan sekali, bisik Buyung Im Seng. Ya benar, memang menakutkan sekali, cuma kami sudah mengaturkan segala sesuatunya buat Kong Chu secara baik dan sempurna, 24 orang anggota perkumpulan kami akan menyambut kedatangan Kong Chu nanti. Wah, tampaknya kepandayan yang terutama dari perkumpulan kalian adalah menggunakan gadis-gadis cantik untuk mengendalikan orang, agar kami orang lelaki bersedia melakukan segala sesuatunya bagi kalian hingga sampai mati pun tidak menyesal keluh Buyung Im Seng sambil tertawa. Aku yakin Kong Chu jauh berbeda dengan lelaki lain. Tapi aku tidak merasa di manakah letak perbedaan tersebut. Tak ada lelaki di dunia ini yang tidak suka dengan perempuan, lagi pula kebanyakan bersikap seperti monyet kepanasan bila bertemu perempuan, namun sikap Buyung Kong Chu amat tenang dan kalem, tampaknya kau seperti tidak tergerak sama sekali hatinya. Agaknya dia merasa telah salah berbicara, sambil tersenyum segera ujarnya lagi. Mungkin kecantikan wajahku sama sekali tidak menarik perhatian Kong Chu tadi. Pang Chu kalian mengutus kedatanganmu kemari adalah bertujuan untuk merayu diriku agar aku terpikat oleh kecantikan wajah nona itu. Walau Pang Chu kami tidak menerangkan apa-apa, tapi dia menyuruh aku baik-baik melayani Kong Chu, kata melayani di sini mengandung arti serta makna yang banyak sekali. Sesudah menghela nafas panjang, terusnya. Apalagi dalam usaha Kong Chu kali ini, kau sudah terlalu banyak membantu perkumpulan Liji Pang kami. Maksudmu menceritakan kembali sejilid kitab ilmu pedang untuk perkumpulan kalian. Yaa, kitab ilmu pedang itu mempunyai pengaruh yang amat besar buat perkumpulan Liji Pang kami. Bila kitab pusaka ilmu pedang itu berhasil kami peroleh kembali, maka kami pun dapat beradu kekuatan dengan para jago dari pelbagai perguruan besar serta merebut sedikit nama di dalam dunia persilatan. Jadi kalau begitu, isi kitab ilmu pedang itu adalah inti sari dari ilmu silat yang dimiliki Liji Pang kalian? Kwi Kso Adkun termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Benar, isi kitab pusaka itu adalah serangkaian ilmu pedang yang justru merupakan semua inti sari dari kepandaian silat perkumpulan Liji Pang kami. Oh, kalau begitu, tugas yang dibebankan di atas pundaku kali ini teramat besar sekali, hal mana sedikit banyak menimbulkan rasa tidak tenteram dalam hatiku. Manusia berusaha hatianlah punya kuasa, asalkah sudah memperjuangkan dengan segala kemampuan, hal mana lebih dari cukup buat kami. Bu Yung Im Seng memandang sekejap ke arah Kwi Kso Adkun, kemudian pikirnya. Kalau didengar dari ucapannya yang begitu besar, tampaknya tidak kecil kedudukan gadis ini dalam perkumpulan Liji Pang. Sementara dia masih termenung, Kwi Kso Adkun telah mendongakan kepalanya sambil membereskan rambutnya yang panjang terurai, kemudian sambil tertawa katanya. Kongcu, maafkan aku bila sikapku kurang menyenangkan, kenapa? Aku merasa sudah terlalu banyak berbicara, sikapku menjadi mengambang dan agak merayu, mungkin Bu Yung Kongcu benar-benar menganggap aku sedang merayu dirimu. Aku sama sekali tidak mempunyai perasaan semacam itu, Kwi Kso Adkun tertawa dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba suasana di dalam kereta itu berubah menjadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikitpun suara. Kwi Kso Adkun seolah-olah berubah menjadi seorang yang lain, dengan wajah bersungguh-sungguh diaduduk tak berkutik di tempatnya. Meskipun beberapa kali Bu Yung Im Seng ingin mengajaknya berbincang-bincang, tapi menyaksikan sikapnya yang serius itu, terpaksa dia membatalkan niat tersebut. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba kereta yang sedang melakukan perjalanan itu terhenti. Lalu kedengaran suara berkumandang dari luar kereta. Silahkan Kongcu untuk berganti kereta. Kwi Kso Adkun menyingkap tirai dan meloncat turun terlebih dahulu dari dalam kereta. Menyusul kemudian Bu Yung Im Seng mengikuti di belakang Kwi Kso Adkun melompat turun dari dalam kereta. Di bawah sinar matahari senja, tampak sebuah kereta berwarna hijau telah menanti di luar sebuah hutan di sebuah tanah pegunungan yang sangat sunyi. Kusir kereta itu masih saja seorang yang masih muda, berbaju ringkas berwarna hitam dan memakai topi hitam pula, orang itu berdiri di depan kereta dengan tangan diluruskan ke bawah. Setibanya di depan kereta itu, Kwi Kso Adkun segera menyingkap tirai seraya berkata, Kongcu, silahkan naik kereta. Setelah Bu Yung Im Seng naik ke atas kereta, Kwi Kso Adkun turut juga naik ke dalam kereta, tirai segera diturunkan dan kereta itu pun meneruskan perjalanannya dengan cepat. Agaknya kereta itu memang khusus dipakai untuk melakukan perjalanan malam, dalam kereta tergantung sebuah tempat tidur gantung yang di kedua belah sisinya masing-masing diikat tali yang memantek di atas dinding kereta, bila seseorang tidur di atasnya makatakan terpengaruh akibat goncangan kereta. Terdengar Kwi Kso Adkun berkata dengan lembut, Kongcu, silahkan naik ke atas pembaringan gantung itu untuk beristirahat. Bagaimana dengan Nona? Aku? Aku mempunyai tempat duduk lain, Bu Yung Im Seng segera tersenyum. Nona, kau tampak teramat serius katanya. Kwi Kso Adkun segera menghela nafas panjang, sahutnya, aku merasa ada baiknya untuk bersikap lebih serius selama berkumpul dengan seorang Kongcu sejati seperti Kongcu. Ketika Bu Yung Im Seng menyaksikan wajahnya serius sekali ketika mengucapkan kata-kata tersebut, bahkan jauh berbeda dengan sikapnya yang manja dan gent ketika pertama kali naik ke atas kereta tadi, tanpa terasa di alantes berpikir. Orang-orang Lijipang memang pandai sekali bersikap, bahkan pandai pula menyembunyikan perasaannya, sungguh membuat orang menjadi bingung dan tak tahu apakah sikapnya sekarang itu bersungguh-sungguh atau cuma bohong belaka. Berpikir sampai di situ, dia lalu berbicara. Aku ingin sekali mengajukan satu pertanyaan kepada Nona, apakah persoalan itu boleh kuajukan? Itu mah tergantung pada persoalan apa yang akan kau ajukan. Selama ini Kongcu kau bisa melakukan gerakan dengan sangat cepat, dalam satu hari saja beberapa ratus li bisa dilampaui, apakah biasanya dia pun mempergunakan care pergantian seperti ini? Ehem, kadangkala ia pun menunggang kuda, tapi biasanya ia bisa menjaga kondisi badan dan kerahasiaan jejaknya sebagian besar adalah berkat kereta ini. Oha, kiranya begitu Kongcu, bila kau ada urusan silahkan katakan saja kepadaku. Selesai berkata di alantes bersandar di atas dinding kereta dan duduk sambil memejamkan mata. Bu Yung Im Seng segera naik ke atas pembaringan gantung itu untuk beristirahat, menanti sadar kembali, kentongan keempat sudah lewat. Kereta itu masih jalan terus tiada hentinya. Terasa goncangan pada kereta itu makin lama semakin keras, agaknya mereka sedang menelusuri sebuah jalan sempit di tanah perbukitan. Tanpa terasa hatinya kembali tergerak, pikirnya kelihatannya mereka membuat kereta ini secara khusus. Ketika Fajar telah menyingsing, kembali mereka bertukar kereta untuk melanjutkan perjalanan. Semua hidangan yang dipersiapkan dalam kereta rata-rata hidangan yang lezat dan pilihan, dengan demikian waktu untuk bersantap pun bisa diahemat untuk melanjutkan perjalanan. Setelah tujuh kali berganti kereta, mereka telah melakukan perjalanan selama empat hari tiga malam. Hari itu, ketika senja menjelang tiba, sampailah mereka di sebuah tanah perbukitan yang terjal. Setelah turun dari kereta, Bu Yung Im Seng tidak menjumpai kereta lain yang menanti di situ, maka dengan suara rendah dia lantas bertanya. Sudah sampai ya? Sudah sampai? Kentongan ketiga malam nanti Kong Chu akan naik gunung, tempat manakah yang akan ketujuh? Lembah Giyok Hang Kok, daerah terlarang yang diciptakan oleh Giyok Hang Sian Chu, Bu Yung Im Seng mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekejap cuaca di sana, kemudian mereka berkata, Saat ini masih terpaut jauh sekali dengan kentongan ketiga. Kami telah mempersiapkan pakaian untukmu, Kong Chu harus mempergunakan waktu ini untuk berganti pakaian, masih ada banyak perkataan yang hendak ku ucapkan pada Kong Chu. Bu Yung Im Seng memandang sekejap sekeliling tempat itu lalu katanya, Tempat ini amat sepi dan jauh dari keramaian manusia, rumah penduduk pun tidak kelihatan. Perkumpulan Liji Pang bisa tancapkan kaki di dalam dunia persilatan, tentu saja karena mempunyai banyak syarat yang tak bisa dilampaui orang lain, harap Kong Chu bersedia mengikuti di belakangku. Bu Yung Im Seng tahu bahwa mereka pasti mempunyai sarang rahasia di sekitar tempat itu, maka tanpa banyak bertanya lagi dia berjalan ke depan mengikuti di belakang Kuik Soat Kun. Dalam waktu singkat, Kuik Soat Kun telah mengajak pemuda itu menuju ke bawah bukit, di situ tampak sebuah bangunan rumah gubuk yang dibangun dengan menempel dinding bukit. Ketika Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan ke depan, maka terlihatlah seorang perempuan setengah umur yang berusia 40 tahunan sedang duduk di dalam ruangan sambil menjahit sepatu kain. Kuik Soat Kun segera maju menghampirinya, sambil mendhem pelan katanya. Enso, numpang bertanya. Perempuan setengah umur itu mendongakan kepalanya dan memperhatikan Kuik Soat Kun sekejap, kemudian balik bertanya. Nona datang dari mana? Mendengar pembicaraan tersebut, diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir kembali. Apa yang ditanyakan dan apa yang berhubungan, mungkin itulah kata Sandi yang mereka pakai untuk melakukan kontak rahasia. Benar juga, terdengar Kuik Soat Kun segera berseru. Tian Lam Te Epak datang dari Hau Tiong. Perempuan setengah umur itu segera meletakkan jahitannya ke meja dan bangkit berdiri, katanya pula. Tiada awan tiada bintang, malam bulan purnama. Diam-diam Bu Yung Im Seng tertawa geli, sesudah mendengar kata-kata itu, kembali pikirnya. Kalau tiada awan bulan sedang purnama, mana mungkin tiada berbintang? Tak nyana pihak Li Jipang bisa memikirkan kata-kata Sandi yang begini bagusnya. Sementara itu terdengar Kuik Soat Kun telah menjawab. Tengah hari panas menyengat hujan terus dengan deras. Bu Yung Im Seng segera berpikir kembali. Bagus sekali. Ternyata kata-katanya cuma kata-kata yang ngacobelo belaka, orang bilang perempuan paling pandai berbohong, ucapan itu ternyata memang benar, jika kau pria yang disuruh membuat kata Sandi, tak nanti mereka bisa menggunakan kata-kata seperti itu, tampak perempuan setengah umur itu menjura dalam-dalam lalu menegur. Tolong tanya kedudukan nona yang sesungguhnya. Tiba-tiba Kuik Soat Kun maju beberapa langkah ke muka dan membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Beberapa patah itu diucapkan dengan suara yang rendah sekali, sehingga Bu Yung Im Seng sendiri pun tidak mendengar apa-apa. Ia hanya melihat bahwa sikap perempuan setengah umur itu bertambah hormat. Setelah memberi hormat lagi kepada Kuik Soat Kun, katanya, silahkan kalian berdua masuk ke dalam ruangan. Kuik Soat Kun lantas berbisik lirih kepada Bu Yung Im Seng. Sebenarnya Gio Ahang Sian Chu menyebar banyak sekali meti matanya di sekitar bukit, asal ada orang berani mendekati lembah Gio Ahang Koknya dalam jarak 10 li, dia pasti sudah memperoleh laporan, tapi selama banyak tahun belakangan ini belum pernah terjadi suatu peristiwa pun dalam lembah Gio Ahang Kok oleh karena itu tanpa. Desa dari penjagaan merekap pun lambat laun menjadi makin mengendor, sekalipun demikian kita tetap tak boleh bertindak gegabah. Sembari berkata, dia sudah melangkah masuk ke dalam ruangan. Ketika Bu Yung Im Seng mendengar perkataan itu diucapkan dengan wajah serius, dengan langkah cepat dia pun turut melangkah masuk ke dalam ruangan. Perempuan setengah umur itu langsung membawa kedua orang itu menuju ke ruang dalam, lalu berkata dengan lirih, agar penyaruan tampak bersungguh-sungguh seperti aslinya, silahkan kalian duduk. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu, tampak di dalam ruangan dalam terdapat sebuah pembaringan kayu yang sederhana sekali, di atas pembaringan itu ditutup dengan seperi yang sudah kemal dan banyak tambalannya di sana-sini. Kuik Soatkun segera mengulapkan tangannya seraya berkata, kau duduklah di luar sana, perhatikan dengan seksama apakah jejak kami sudah diketahui musuh atau belum. Perempuan setengah umur itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ. Menanti bayangan tubuh dari perempuan itu sudah lenyap dari pandangan, Bu Yung Im Seng baru bertanya dengan suara lirih. Apakah dia seorang anggota dari Liji Pang? Perkumpulan Liji Pang kami mempunyai suatu peraturan yang boleh dibilang sangat memenuhi perasaan manusia. Jika peraturan kalian bisa memenuhi perasaan anggotanya, hal ini semua menunjukkan betapa bijaksana dan pandainya Pangcu kalian. Mana, mana. Entah peraturan apakah yang kau maksudkan dapat memenuhi perasaan manusia itu? Dapatkah kau terangkan kepadaku? Tentu saja dapat, sesudah berhenti sejenak, katanya lebih jauh. Dalam perkumpulan Liji Pang kami berlaku suatu peraturan, barang siapa sudah mencapai usia 25 tahun maka dia akan dipunahkan ilmu silatnya, keluar dari perkumpulan dan menjadi istri orang lain serta anak beranak, mereka bisa melakukan kehidupan normal seperti juga perempuan-perempuan lainnya, sebaliknya jika dia sudah pernah melakukan suatu usaha besar dan berjasa bagi perkumpulan, maka ia boleh mengajukan permintaan untuk kawin dengan orang sebelum tiba waktunya. Dalam perkumpulan kalian terdapat banyak sekali rahasia besar, bila mereka sampai meninggalkan perkumpulan, apakah kalian tidak khawatir mereka sampai membicarakan rahasianya? Selamanya Liji Pang kami menghadapi anggota dengan perasaan persaudaraan, sekalipun sudah lepas dari perguruan, kehidupan mereka diatur pula dengan sebaik-baiknya dan ilmu silat yang mereka miliki telah punah, itu berarti mereka tak akan mencampuri urusan dalam dunia persilatan lagi, selain dari itu kerekerja. Liji Pang kami cukup seksama, pengetahuan seorang anggota terbatas sekali, sebelum meninggalkan perkumpulan mereka pun diwajibkan mengangkat sumpah besar yang melarang untuk membocorkan rahasia perkumpulan, oleh karena itu kebanyakan mereka lebih suka mati bunuh diri daripada membocorkan rahasia perkumpulan. Seandainya mereka enggan meninggalkan Liji Pang, bagaimana pula tindakannya? Tentu saja ada juga mereka yang enggan meninggalkan perkumpulan, Pang Chu kami telah mempersiapkan juga suatu penyelesaian buat mereka secara baik-baik, seandainya usia anggota perkumpulan itu sudah melebih 25 TH, tapi dalam hatinya masih belum menemui kekasih idaman hatinya, lagi pula mereka sudah terbiasa dari penghidupan dalam perkumpulan Liji Pang, maka pertama-tama mereka harus masuk dulu ke dalam kamar dan menutup diri selama satu tahun, dalam setahun ini kehidupan mereka akan terpisah dari kedunia wian, setelah keluar dari pengasingan apabila dia masih bertekad untuk tinggal dalam perkumpulan, maka ia mengangkat sumpah berat yang mana selama hidupnya tak akan kawin lagi. Saat itulah dia akan memperoleh warisan ilmu silat perkumpulan yang lebih dalam sepanjang hidupnya berbakti untuk Liji Pang. Apakah semua tugas dan pekerjaan yang berada dalam anggota perkumpulan yang berkeputusan tetap tinggal dalam perkumpulan? Seharusnya demikian, cuma lantaran perkumpulan kami baru muncul dalam dunia persilatan, maka anggota yang sudah melewati usia 25 tahun pun baru 35 orang saja. Buyung Im Seng segera tertawa. Berapa usia perempuan tadi tanyanya? Menurut pendapat Kongju, paling tidak usianya juga mencapai 30 TH. Mungkin merupakan anggota yang berusia paling besar di dalam perkumpulan kalian. Quick Soat tertawa hambar. Soal ini lebih baik kita bicarakan lagi di kemudian hari. Kemudian sambil mengalihkan pokok pembicaraan, katanya. Seandainya tiada orang yang mengejar sampai di sini, kami akan segera turun tangan untuk menggantikan Kongju dengan pakaian lain. Jika kau masih ada banyak persoalan hendak disampaikan kepadaku, katakanlah sekarang. Tentu saja banyak yang hendak disampaikan kepadamu. Cuma kita harus menunggu sampai sekembalinya nanti, aku harus mengetahui dulu apakah jejak kita sudah ketahuan atau belum. Setelah itu aku baru akan memberitahukan kepadamu care untuk mengatasi keadaan. Setelah tersenyum, terusnya. Cuma, kau tak usah khawatir, selama bertugas kau tak akan merasa kesepian. Pangcu kami telah mengutus ke-24 orang anggotanya untuk membantu dirimu. Ke-24 orang itu semuanya merupakan jago-jago kelas satu dalam perkumpulan kami, baik soal kecerdasan. Maupun soal kepandayan silat, mereka boleh dibilang sangat hebat dan bisa diandalkan. Tentang persoalan ini, Nona telah memberitahukan kepadaku. Sebentar akan kuterangkan lebih teliti lagi kepadamu. Meski mereka terdiri dari 24 orang namun kedudukannya saling berbeda. Untuk mengadakan kontak pun diperlukan kata-kata Sandi. Jika Kongcu tidak mengetahui kata-kata Sandi tersebut, sekalipun mereka tahu kalau kau adalah puyung Kongcu, tidak ada bantuan yang bisa mereka berikan kepadamu. Sementara pembicaraan berlangsung, tampak perempuan setengah umur itu berlari masuk ke ruangan dalam dengan langkah tergopoh-gopoh. Kuik soat kun segera bangkit berdiri seraya bertanya. Ada yang tidak beres? Yee aaa, agaknya gelagat kurang menguntungkan. Sahup perempuan itu dengan suara rendah, hamba menyaksikan ada cahaya api di tempat kejauhan. Ada apa lagi? Dari tebing curam sebelah depan sana meluncur datang dua sosok bayangan manusia. Jika mereka berdua tidak pandai ilmu silap tak nanti mereka berani melayang turun dari atas tebing curam yang seribu kaki tingginya itu, apakah mereka datang karena kehadiranku? Soal itu hamba masih kurang jelas. Baiklah, kau boleh berdiri di depan pintu untuk melakukan pengawasan. Kami akan melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diharapkan. Perempuan setengah umur itu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari ruangan itu. Apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi kemungkinan yang tak diinginkan? Tanya Buyung Im Seng. Bersembunyi, agar dia tidak berhasil menemukan segala sesuatunya di sekitar tempat ini. Ruangan ini amat sempit, kita harus menyembunyikan diri kemana? Tentu saja ada tempat persembunyian yang terbaik, cuma saja terpaksa harus menyiksa Kong Cu sebentar. Tidak menunggu Buyung Im Seng menjawab, dia sudah merendahkan tubuhnya lebih dulu dan menerobos masuk ke kolong ranjang. Menyaksikan kejadian itu, Buyung Im Seng mengerutkan dahinya rapat-rapat, terpaksa dia pun harus ikut menerobos masuk pula. Sementara itu Kwik Soat Kun telah memindahkan sebagian barang yang berada di kolong ranjang itu dan menyingkap sebuah papan penutup besi, di balik lapisan besi itu muncul sebuah mulut gua yang lebarnya sekitar dua jengkal. Kong Cu silahkan masuk bisik Kwik Soat Kun kemudian dengan suara lirih. Buyung Im Seng mengiakan dan segera masuk ke dalam gua tersebut. Di balik mulut gua terbentang sebuah lorong bawah tanah yang memujur jauh ke dalam sana. Lorong bawah tanah ini berhubungan dengan sebuah gua, harap Kong Cu berlega hati kata Kwik Soat Kun. Mendengar perkataan itu, diam-diam Buyung Im Seng berpikir. Setelah sampai di sini, mau tak mau aku harus melanjutkan perjalanan ke depan. Maka dia lantas mempercepat langkahnya bergerak menuju ke depan sana. Sebaliknya Kwik Soat Kun berjaga-jaga di depan mulut gua sambil memasang telinga memperhatikan keadaan sekeliling sana. Menanti dari luar ruangan sudah berlangsung tanya-jawab, dia baru menutupkan tutup besi itu dan menyusul Buyung Im Seng. Ketika berjalan 4-5 kaki kemudian, Buyung Im Seng telah sampai di suatu ujung lorong tersebut. Sebuah dinding batu merintangi jalan perginya. Dengan langkah cepat Kwik Soat Kun segera menyusul ke belakang Buyung Im Seng, kemudian bisiknya. Di sudut kanan dinding sebelah kanan terdapat batu tonjolan, tekanlah tonjolan batu itu kongcu, kemudian mendorongnya kuat-kuat dinding batu itu akan membuka dengan sendirinya. Buyung Im Seng menurut dan segera menggerakkan tangan kanannya mendorong kuat-kuat, betul juga dinding batu itu segera terbuka. Kwik Soat Kun segera berjalan melewati Buyung Im Seng dan melangkah masuk lebih dulu ke dalam ruangan tersebut. Di bawah sinar api, tampak di sudut ruangan tersebut sebuah meja batu, di atas meja terdapat sebuah lampu lentera. Kwik Soat Kun menghembuskan napas panjang, lalu berkata, silahkan duduk kongcu. Dalam ruangan batu itu selain terdapat sebuah meja batu, juga terdapat dua buah bangku yang terbuat dari batu. Buyung Im Seng mengambil tempat duduk di bangku sebelah kiri, sebaliknya Kwik Soat Kun berjalan hilir mudik tiada hentinya di dalam ruangan itu sembari bergumam. Semoga saja dia sanggup menghadapi segalanya dengan beres, sehingga rencana matang yang sudah dilakukan secara teliti dan cermat selama banyak tahun ini. Tidak akan sia-sia belaka. Sebetulnya Buyung Im Seng ingin menanyakan persoalan itu dengan lebih jelas lagi, akan tetapi setelah menyaksikan kegelisahan orang, terpaksa ia harus menahan diri dan tidak bicara. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan berkumandang datang. Kwik Soat Kun segera membuka pintu batu itu, tampak perempuan setengah bayak itu berjalan masuk dan memberi hormat. Kemudian ujarnya. Mereka telah melakukan penggeledahan tapi tidak berhasil menemukan apa-apa, akhirnya mereka pergi tanpa membawa hasil. Rasa murung dan kesal yang semula menghiasi wajah cantik Kwik Soat Kun segera lenyap tak berbekas, bagaikan salju yang melumer, sekulung senyuman manis segera menghiasi bibirnya. Apakah mereka berhasil menjumpai sesuatu yang mencurigakan? Tampaknya mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Kwik Soat Kun segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, semoga saja demikian, pergilah kau. Perempuan setengah bayak itu mengiakan, kemudian setelah memberi hormat mengundurkan diri dari sana. Kwik Soat Kun segera menutup pintu kembali, kemudian katanya sambil tertawa, Kongcu. Sekarang kau boleh bertanya. Buyung Im Seng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian Seraya berpaling katanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepadaku. Semua gerak-gerikmu setelah berada di sini akan menuruti perkataan dari Nona, tidak berani, aku akan berbuat sebaik mungkin demi Kongcu. Baiklah, sekarang boleh kau katakan, apa yang harus kulakukan? Harap Kongcu bersedia menyaruh menjadi seorang, menjadi siapa seorang yang jahat, jahat sekali. Orang itu si Ong bernama Ciu dengan gelar Giyok Longkun lelaki tampan berwajah kemala. Kenapa kau mencampur baurkan antara orang ini dengan Giyok Hang Sian Ciu? Sesungguhnya antara Giyok Hang Sian Ciu dengan Giyok Longkun Ong Ciu punya hubungan cinta yang amat erat, dasar setali tiga uang mereka berdua ibaratnya lem yang saling melekat. Begitu bertemu tak pernah berpisah lagi, malahan kedua orang ini sempat mencicipi kehidupan berumah tangga yang cukup harmonis. Lantas apa hubungannya antara kisah tersebut dengan usahaku untuk mencuri kitab pusaka ilmu pedang tersebut? Erat sekali hubungannya, cuma Giyok Longkun Ong Ciu seorang yang bisa masuk ke dalam lembah Giyok Hang Kok dengan bebas serta memperoleh pelayanan langsung dari Giyok Hang Sian Ciu sendiri, kitab pusaka ilmu pedang itu disimpan olehnya di dalam sebuah ruangan rahasia yang berada di dinding kamar tidur Giyok Hang Sian Ciu. Mendengar keterangan tersebut, Bu Yung Im Seng menghembuskan napas panjang, katanya. Kalau begitu, untuk bisa memperoleh kitab pusaka ilmu pedang itu, aku harus bisa masuk ke dalam kamar tidurnya? Benar, cuma Giyok Hang Sian Ciu tak perlu khawatir, kami telah mempersiapkan sejenis obat pemabuk yang sangat liai, asal dia mengendus bahwa obat pemabuk itu niscaya tidak akan jatuh tak sadarkan diri. Bagian ke-14 Jadi aku juga harus mempergunakan obat pemabuk, tanya Bu Yung Im Seng sambil membelalakan matanya. Yee, terpaksa kita harus bertindak demikian, sebab ilmu silat yang dimiliki Giyok Hang Sian Ciu Lai sekali, Andai kata sampai terjadi pertarungan, mungkin pertarungan itu akan berlangsung lama, sengit dan ramai sekali. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Bu Yung Im Seng berkata, Baik, lanjutkan kata-katamu. Setelah Kong Ciu berhasil membuka pintu ruangan tersebut, tak ada salahnya bagimu untuk mengurus semua barang berharga yang ada di sana, Giyok Hang Sian Ciu bukan orang baik, benda yang diperolehnya sudah pasti bukan diperoleh dengan care yang halal, jadi Kong Ciu pun tak usah sungkan-sungkan terhadapnya, sekarang Giyok Long Kun berada di mana? Disekap di dalam kuil Sio Lim Si. Oh oh, jadi kasur aku membohongi Giyok Hang Sian Ciu dan mengatakan kalau aku baru lolos dari kuil Sio Lim Si. Jarang sekali jago dalam dunia persilatan yang tahu kalau Giyok Hang Sian Ciu sendiri pun belum tentu tahu, seandainya dia mengetahui akan hal ini, mungkin semenjak dulu ia sudah turun tangan. Dari mana pula perkumpulan kalian bisa mengetahui akan kejadian ini? Ketajaman pendengaran dan penglihatan perkumpulan kami termasyur di mana-mana, bukankah Kong Ciu telah mengetahui tentang hal ini? Sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Sekarang aku akan melayani Kong Ciu untuk berganti pakaian, kemudian merubah raut wajahmu, setelah itu kita boleh berangkat. Diam-diam Bu Yung Im Seng lantas berpikir. Tak dapat disangka lagi aku sudah naik di atas perahu penyamun, sekalipun tak ku sanggupi sekarang juga tak bisa berpikir demikian, terpaksa katanya. Baiklah. Bawa kemari pakaian tersebut, Kuik Soat Kun segera mengeluarkan satu setel pakaian ringkas berwarna hitam yang bersulamkan benang putih, sambil diangsurkan ke muka, katanya. Kong Ciu akan berganti pakaian sendiri, ataukah minta bantuanku? Tak usah merepotkan nona. Kuik Soat Kun segera tersenyum dan melangkah keluar dari tempat tersebut. Setelah menutup pintu batu itu, Bu Yung Im Seng bertukar dengan satu setel baju perlenteh yang berwarna hitam dengan tepi benang putih, ternyata pakaian itu cocok sekali dikenakan di badan, seakan-akan baru saja digunting. Terdengar suara Kuik Soat Kun di luar pintu berkumandang kembali. Kong Ciu, kau telah selesai bertukar pakaian? Sudah jawab Bu Yung Im Seng sambil membuka kembali pintu batu itu. Kuik Soat Kun memperhatikan sekejap dandanan dari Bu Yung Im Seng, kemudian katanya, pakaiannya sih cocok sekali, asalku dandani sedikit rotu wajahmu, kita segera bisa berangkat. Pelan-pelan Bu Yung Im Seng duduk di bangku kemudian katanya. Andai kata Gio Hang Sian Chu mengetahui persoalan dari Gio Long Kun itu berarti kepergianku sekarang lebih banyak bahayanya daripada kemujuran. Seandainya keadaan tidak mengijankan dan penyaruan Kong Ciu ketahuan belangnya, silahkan kau berteriak siapa berani membantuku sebanyak tiga kali, sudah pasti akan melompat keluar jago-jago yang akan membantu Kong Ciu, apakah ucapan itu selalu akan manjur, entah di saat dan tempat apapun juga sesungguhnya perkataan itu suatu kata Sandi, asal mereka mendengar perkataan ini niscaya mereka akan datang membantumu, cuma yang paling dititik beratkan oleh perkumpulan kami adalah di saat Kong Ciu masuk ke lembah Gio Hang Kuk untuk pertama kalinya, sebab waktu itulah keadaan paling berbahaya, mereka semua pasti bersiap-siap di sekeliling tempat itu sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Sesudah berhenti sebentar, terusnya. Andai kata waktu itu Gio Hang Sian Ciu tidak mengetahui kalau kau adalah Gio Long Kun Gadungan, maka kesempatan di kemudian hari tak akan terlampau besar. Menurut pendapatku, justru keadaan jauh berbeda dengan keadaan yang dibayangkan oleh perkumpulan kalian. Harap Kong Ciu bersedia memberi keterangan, menurut pendapatku, masih ada satu kemungkinan jejakku bisa diketahui oleh Gio Hang Sian Ciu, di mana menurut pendapatku selama pembicaraan berlangsung antara diriku dengan Gio Hang Sian Ciu, justru merupakan saat-saat yang paling berbahaya, andai kata ia menanyakan soal kejadian lama kepadaku, dan aku tak mampu menjawab, bukankah kebohonganku akan segera terbongkar? Kwi Kso Atkun termenung sebentar, kemudian sahutnya. Walaupun ucapan Kong Ciu masuk di akal, cuma aku rasa hal ini termasuk dalam kemampuan dan kecenderungan seseorang di dalam menghadapi keadaan tersebut, misalkan saja sikap atau perasaan Kong Ciu, sangat mempengaruhi pertanyaannya yang bakal diajukan. Ganti Bu Yung Im Seng yang termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata. Masuk di akal juga perkataan dari nona itu, cuma aku rasa perkumpulan kalian pasti sudah mengumpulkan bahan-bahan yang menyangkut soal hubungan Giyok Longkun dan Giyok Hang Sian Chu di masa lalu, bukan? Tentu saja, cuma kalau mesti diceritakan dengan terperinci, tiga hari tiga malam pun belum tentu habis, tapi kalau garis besarnya saja, dalam dua tiga patah kata saja segalanya telah beres. Kalau begitu ringkasnya saja. Yang lelaki romantis, suka bermain cinta dan di mana-mana punya perempuan, sedang yang perempuan cabul, busuk, keji dan banyak tipu muslihatnya. Aku sudah mengerti sekarang. Ingat dalam mengucapkan perkataan apapun asal dalam sekali hembusan napas saja menyebut kata-kata timur, barat, utara, selatan, maka mereka semuanya adalah orang-orang Lijipang kami, dan mereka adalah bala bantuanmu. Aku harus menjawab dengan perkataan apa? Kau harus berusaha mencari akal untuk menjawab dengan kata mega, hujan, guntur dan kilat, lebih baik lagi kalau perkataan ini pun bisa diselesaikan dalam sekali hembusan napas. Selanjutnya, jika pihak lawan bukan anggota Lijipang dan tak memahami kata Sandi tersebut tentu saja tak akan menunjukkan reaksi apa-apa, sebaliknya jika dia adalah anggota Lijipang kami, maka mereka akan belum berani mempercayai Kongcu 100%, maka Kongcu harus menyebut lagi kata-kata yang berbunyi, Giyoklong bukan datang memetik bunga. Setelah mendengar perkataan itu, otomatis mereka akan mengajakmu untuk berbincang-bincang. Bu Yung Im Seng segera mengangguk. Yee, aku ingat sekarang. Ingat, dengarkan dulu nomor anggota mereka, bila tidak menyebut nomor anggota, harap Kongcu pun jangan mengucapkan kata-kata Sandi tersebut. Selain menyebutkan nomor anggota, apapula yang mereka ucapkan tanya Bu Yung Im Seng lagi. Hanya melapor nomor anggota. Baik, pesan nona itu akan kuingat di dalam hati. Baik, sekarang Kongcu boleh pergi. Bu Yung Im Seng bangkit berdiri dan segera beranjak keluar dari tempat itu. Kuik Soat Kun segera menyambar sebilah pedang panjang bergagang emas dan menyusul di belakang Bu Yung Im Seng. Selesai menelusuri lorong rahasia dan keluar dari rumah gubuk, tampak rembulan bergantung di atas awang-awang, binatang bertaburan di seluruh angkasa. Pelan-pelan Kuik Soat Kun menggantungkan pedang tadi di pinggang Bu Yung Im Seng, kemudian dengan suara rendah katanya. Giyok Long Kun paling suka dari segala kebagusan, kalau bukan pakaian perlente, pedangnya pasti berbeda dengan orang lain, pakaian yang dipakai selalu bertepi putih, sedang gagang pedangnya terbuat dari batu kemala dan di ujung pedang terdapat tiga biji mutiara. Sereet Bu Yung Im Seng segera meloloskan pedang itu, di bawah sinar rembulan pedang itu memancarkan sinar berkilauan, tiga biji mutiara sebesar kelengkeng membuat pedang tersebut kelihatan mewah sekali. Tanpa terasa ujarnya sambil tersenyum. Tampaknya Giyok Long Kun adalah seorang manusia yang tidak jujur dan suka kemawahan. Tepat sekali, bagaimana watak Giyok Long Kun yang sebenarnya bisa dilihat dari caranya berpakaian dan pedang yang digembol, bila Kong Cu dapat memahami maka keadaan yang sebenarnya tak akan jauh berbeda.